Halo Sobat Amis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Salam Sesama pecinta ikan hias Akhir-akhir ini Saya lagi suka Breeding Ikan gupi ya Saya beli beberapa pasang Saya taruh di toples-toples itu Kemudian ini sudah ada yang Beranak kawan-kawan ya Ada yang Sudah mulai besar Ada juga yang ini yang baru lahir kemarin Cuma kali ini saya tidak akan berbagi masalah ikan gupi Saya akan berbagi Cerita atau pengalaman baru bagi saya Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu Saya itu pesan aquarium atau tank Rencananya itu untuk progress ikan cana Jadi saya juga akhir-akhir ini beli bebian ikan cana ya Tertarik juga Mau ikut-ikut memelihara gitu Nah pas Saya ambil aquarium yang sudah jadi Ternyata abang yang bikin aquarium itu Dia bereder ikan cupang gitu ya Di belakang rumahnya itu banyak sekali ternyata ikan cupangnya Nah saya lihat-lihat itu Nah kemudian sama abang yang bikin aquarium Saya dikasih bonus Sepasang ikan cupang gitu Pak ini pak ada bonus pak Sepasang ikan cupang nih Sudah siap breeding ini pak Karena gitu Waduh terima kasih mas Tapi saya ini mas Belum pernah nih Ngebreed Ikan cupang ini Nggak apa-apa pak Dibawa pulang aja Nanti saya tukar dalam satu wadah gitu pak Dilihat aja nanti Mau bertelur atau enggak gitu Tapi insya Allah ini bertelur pak Oke mas Saya bawa mas ya Nanti saya banyak belajar lah sama mas Saya bilang gitu Ya pak nggak apa-apa Nanti belajar aja sama saya pak Nah akhirnya Ikan cupangnya saya bawa pulang Kemudian saya ini Saya masukkan dalam wadah ini Dalam satu wadah ini Baskon plastik ya Nah itu udah dua hari yang lalu Hari ini makanya kita mau ngintip Ya hasil dari perjodohan ikan cupang ini Apakah mau bertelur Mari kita intip sama-sama Kita buka dulu Penutupnya ya Oh Alhamdulillah ini Ternyata sudah ada telurnya nih ya Ada telurnya sobat Nah kemudian itu Betinanya ternyata sudah Mulai diusir ya Sama jantannya Karena Jantan ini kan dia akan melindungi telurnya gitu Jadi saya juga baru tahu Kalau Ternyata Yang melindungi Telur dengan anak-anak itu yang Jantan gitu ya Jadi betinanya enak sekali ya Tugasnya hanya bertelur gitu kan Hanya bertelur Habis itu yang rawat jantannya gitu ya Ya itulah Kuasa ilahi ya Nah ini pesan masnya Katanya kalau udah Betinanya diusir Ini harus segera diambil gitu ya Karena kalau enggak nanti Ya itu akan Diserang terus sama yang jantan ya Karena jantannya kan berusaha Melindungi Telur-telurnya gitu Nah ini kita angkat saja Betinanya ya Daripada nanti rusak ekornya Digigitin terus sama yang Jantan ya Nah ini saya sudah siapkan soliter Kita masukkan di soliter ya Nah ini betinanya Usianya katanya sekitar 6 bulan ya 6 bulan Kalau yang jantannya lebih muda Dia 4 bulan katanya Ini jenisnya Plakat koi dibilangnya Saya masih kurang paham juga Tentang jenis-jenis koi ya Nantilah Banyak belajar Atau mungkin Minta masukan dari rekan-rekan ya Nah ini Jantannya Dia akan Melindungi Telur-telur ya Nanti sampai menetas Mungkin 1 atau 2 hari Nantilah kita lihat lagi Bagaimana hasilnya Apakah Menetas semua Ya harapan saya Banyak menetas ya Nah ini lumayan banyak nih Telurnya itu ya Nah ini telurnya ya Yang putih-putih ya Nah ini nanti Waktunya Ngasih makan Jantannya ya Ataupun petitannya juga Nanti kita kasih makan Karena kasihan ya Habis Ya Katanya malam pertama Gitu ya Mungkin dia Sudah Menghabiskan banyak tenaga Nanti kita kasih Makan ya Nah itu mungkin Sedikit Pengalaman yang Saya bagi ya Nanti mungkin Berapa hari yang Berapa hari lagi Nanti kita lihat lagi Hasilnya Ini juga Pengalaman baru Bagi saya Saya minta Masukan dari Rekan-rekan Silahkan komentar Untuk Berbagi pengalaman ya Biar saya lebih Mengerti nih Tentang cara Budidaya ikan cupang Itu saja Dari kami ya Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih